Bulan suci Ramadhan tahun ini tidak begitu berbeda dengan bulan Ramadhan tahun 2020 lalu. Semua orang masih diharuskan untuk tetap menggunakan masker dan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. Ramadhan tahun ini pula terasa sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelum adanya pandemi COVID-19. Yang biasanya mudik sudah menjadi budaya para perantau, kini mudik menjadi kegiatan yang dilarang karena pandemi yang masih belum berakhir dan semakin meluas. Banyak masyarakat yang semakin susah untuk mencari nafkah karena efek dari adanya pandemi ini. Sebagian besar tempat maru wisata ditutup, pasar-pasar ditutup, bahkan salah satu ikon besar kota Pakalungan sendiri yak di Batik turut terdampak karena efek pandemi ini pula. Namun, jangan biarkan pandemi ini menghalangi kita untuk selalu berusaha dan mencoba jalan lainnya. Ramadhan tahun ini adalah kesempatan yang tepat bagi kita semua untuk melangkah, agar kita dapat meraih apa yang kita inginkan selama pandemi ini. Namun, walaupun Ramadhan kali ini kita tidak bisa bertemu langsung secara fisik dengan keluarga maupun kerabat, kita tetap bisa terjangkau oleh internet, sehingga kita tetap bisa bertemu secara virtual untuk bertukar kebahagiaan. Selamat menggunakan ibadah puasa dan selamat hari raya eduk mitri tahun 1442 Hijriah. Minal Aydin Mulfaizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga, kelak ibadah puasa dan setengah kita diterima oleh Allah SWT dan selalu mendapat keberkahannya. Amin.